Presiden Jokowi Dodo menyatakan akan pulang kampung ke Solo setelah masa jabatannya selesai. Jokowi akan fokus pada isu lingkungan hidup. Pernyataan Jokowi ini diapresiasi sejumlah politisi. Presiden Jokowi sudah menyiapkan rencana saat tugasnya sebagai Presiden tuntas pada 2024. Jokowi menyebut akan pulang ke Solo menyebutkan diri sebagai warga biasa. Keinginan Jokowi untuk pulang kampung disampaikan dalam wawancara dengan jurnalisti ekonomis. Jokowi menyatakan akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Jokowi juga mengatakan akan aktif di bidang lingkungan hidup. Pilihan Jokowi tersebut mendapatkan tanggapan beragam dari para politisi. Ketua DPP-PDI Perjuangan Bambang Murianto menyatakan ungkapan keinginan mantan wali kota Solo itu bersifat personal. Bambang menyebut Jokowi bisa saja berubah pikiran. Mari saya katakan pada Diko sekalian, rumusan orang politik, pikiran seseorang bisa berubah menurut situasinya. Situasi hari ini begitu, situasi nanti belum tentu. Termasuk Pak Jokowi yang namanya manusia. Kan begitu, hari ini mungkin teman kita Rio mau makan sore sama pacarnya. Tiba-tiba bosnya nelpon, batal. Berubah situasinya, kan begitu. Jadi apanya? Tergantung tawaran yang akan datang ya Pak? Ya, harhat kan. Tawarannya terbuka kan? Dari PDV? Ada posisi terbuka? Lah kita juga nggak tahu tawarannya. Siapa tahu nanti seksin BBB menawari, bergabung di BBB. Kita kan juga nggak ngerti. Hal senada disampaikan politikus Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang menyebut, mungkin saja Jokowi merubah pilihannya dan kembali terjun ke dunia politik. Yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah rencana beliau sesudah 2024. Namun apapun itu kita serahkan kepada beliau yang akan menjalani, sesudah 2024 itu akan bagaimana itu yang kita serahkan kepada beliau. Dan tidak ada juga batasan-batasan di dalam undang-undang misalnya yang mengatur bahwa Presiden yang sudah selesai masa jabatan itu kemudian tidak boleh beraktivitas lain selain di bidang lingkungan misalnya. Tetapi kita apresiasi bahwa Pak Jokowi sudah mempunyai rencana pribadi untuk setelah 2024. Jokowi-Dodo menjabat sebagai Presiden untuk periode keduanya yang akan berakhir pada 2024. Jokowi berulang kali sempat menegaskan akan mematuhi konstitusi yang mengatur masa jabatan Presiden maksimal dua periode. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV Tim Lipan Kompas TV Terima kasih.